Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Jadi Sebelumnya karena terlalu berisik disini Saya bikin Tapi tidak saya rekod disini Saya ulangi lagi Untuk bikin laba rugi Oke Jadi ini dari Jurnal kulkas penyesuaian ini Kita jadikan reference Klik kanan reference Terus kita Nanti saya hapus Terus kita kasih nama Pendapatan beban ini Kita kasih nama pendapatan beban Oke Saya delete Jadi di pendapatan beban ini Referensinya jurnal buku kas sama penyesuaian Kemudian kita filter Angka 1 nya Angka 1 nya Angka 1 ini kan Ini harta Sesuai tabel utama Harta Utang modal Utang modal Pendapatan beban Jadi ini kita pilih yang pendapatan sama beban Oke Kemudian kita tambahkan Penilai jumlah Penilai jumlah Jumlah Jadi dari Head column Custom column Kita tambahkan jumlah 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 Itu kredit Dikurangi debit Karena supaya pendapatan nanti Positif Pendapatan Kalau Ya normal Saldo normalnya kan dikredit Jadi kredit Kurangi debit Kemudian Kita jadikan ini Sebagai Number Full number Number Oke Itu Kurangi ini Pendapatan beban Kemudian kita bikin Labar rugi Labar ruginya Jadi pendapatan beban ini tadi Kita jadikan Troverance Ini Pendapatan beban Kita kasih nama Labar rugi Misalnya Nah di Labar rugi ini Kita Groupkan Jadi Bulan tahunnya Aja kita Groupkan Ini ya Bulan tahun Klik kanan Group By Oke Nanti muncul Seperti ini Bulan tahun Nah ini Jumlahnya kita Samkan Kita samkan Jumlah Kita kasih nama Jumlah Oke Jadinya seperti ini Jadi Ini sudah Rabar rugi Pada bulan Januari 2015 Terus kita Append query Append query Itu di home Append Append query Append query Munculnya seperti ini Apa yang mau di Append Kita mau ambil Header nya Jadi kita Append ke Table header Table header Oke Munculnya seperti ini Table header nya muncul Disini Terus kita mau Ambil Laba Rugi Header Laba Rugi Jadi ini Header Laba Rugi Kode Sama Apa yang perlu Kira-kira Angka 1 Mungkin Gak usah Kode header Nomor aja Kode header Sama nomor header Mungkin Perlukan Nah itu Kita klik kanan Kita fill up Fill up Fill up Jadinya Seperti ini Laba rugi Nya Ke fill up Laba rugi Sama nomor header Kemudian Kita Filter lagi Yang Bulan tahunnya Setelah di fill up Ini Kita filter lagi Yang bulan tahun Kita Remove Empty Remove Empty Jadinya Seperti ini Terus kita Pilih yang Kita perlukan Header Nomor header Bulan tahun Sama jumlah Klik kanan Remove Other column Remove Other column Oke Jadinya Seperti ini Dari sini Kemudian Saya Hapus Dulu Dari situ Kemudian Kita ke Pendapatan Lagi Pendapatan Setelah Beban Kita Append Query Append As new Append As new Jadi pendapatan Beban Kita Append Sama Labah rugi Oke Nah ini Kita Kasih Nama Laporan Labah rugi Labah rugi Ini Kita Kasih Nama Laporan Labah rugi Laporan Labah rugi Ini Laporan Labah rugi Ini Nanti Bisa Kita Hilangkan Yang Gak Diperlukan Tapi Sementara Biar Seperti Ini Aja Dulu Gak Apa Oke Ke Home Close Unload Karena Saya Udah Load Sebelumnya Tinggal Close Unload Aja Nah ini Saya Look To Labah rugi Laporan Ini Saya Look Ke Data Model Ya Look Ke Data Model Kita Look Ke Data Model Ini Cuma Untuk Kalau Mau Ngelihat Aja Sih Jadi Ini Saya Bikin Di Sini Jadi Labah rugi Nantinya Saya Ulangi Lagi Aja C 6 Ke Manage Data Model Ini Bisa Dilihat Di Data Manage Data Model Atau Di Power Pivot Ini Ada Manage Data Model Klik Aja Ini Laporan Labah rugi Yang Tadi Kita Loot Kesini Sudah Muncul Oke Tidak Mau Diganti Disini Ini Whole Number Diganti Whole Number Kasih Koma Sama Sama Ini Juga Misalnya Whole Number Kemudian Yang Jumlah Ini Whole Number Kasih Komah Terus Yang Kita Perlu Load Kesini Itu Data Model Itu Periode Jadi Tabel 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 Utama Ini Kita Load Ke Data Model Terus Header Kita Load Juga Klik Kanan Load To Data Model Kemudian Perode Kita Load Ke Data Model Terus Sebenarnya Itu Kalau Mau Lihat Labah Rugi Tadi Misalnya Kita Load Juga Ke Data Model Data Model Nah Itu Kemudian Kita Lihat Ke Sana Ini Periode Periode Ini Kita Perlukan Disini Short By Column Ini Bukan Tanggal Bulan Tahun Ini Short By Column Short By Tanggal Oke Kemudian Pendapatan Beban Ini Saya Tidak Mau Tidak Usah Dilute Tidak Usah Dilute Data Model Oh Saya Rasa Saya Belum Share Ini Data Model Sorry Oke Kita Lihat Dulu Oke Sorry Jadi Di data model Jadi ke Manage Ini Di Power Before Manage Atau Di data Manage Data Model Nah Ini Data Model Ini Periode Terus Sobat Kedepan Aja Tabel Header Tabel Utama Ini Kita Lihat Yang Laporan Laba Lugi Ini Dulu Laporan Laba Lugi Ini Debitnya Kita Ganti Whole Number Kita Kasih Koma Nah Itu Juga Yang Kredit Terus Apa Lagi Yang Kita Perlukan Nah Oke Ini Tabel Utama Ini Kenapa Saya Pindah Kan Kita Loot Ke Data Model Karena Saya Pengen Ini Akun Akun Ini Di Short By Kolom Short By Kode Akun By Kode Atau Kode Akun Utama Karena Ada Angkanya Untuk Ngurutin Untuk Ngurutin Kemudian Yang Tabel Header Juga Gitu Headernya Itu Kita Short Short By Kolom Kita Short By Nomor Header Oke Kita By Utama Saya Perlu Itu Periode Bulan Tahun Itu Juga Kita Short By Tanggal Oke Jadi Kalau Kita Ke Laporan Labah Rugi Ini Kita Ke Diagram View Disini Nah Laporan Labah Rugi Itu Kita Buat Ngelink Aja Ngelink Misalnya Bisa Habusin Dulu Saya Pusin Dulu Delete Nah Laporan Labah Rugi Ini Akun Itu Ngelink Tabel Utama Ini Tabel Utamanya Bunde Jadi Akun 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 Ini Kan Ngelink Kesini Ke Akun Terus Bulan Tahun Ke Periode Bulan Tahun Labah Rugi Labah Rugi Itu Heidernya Heidernya Ke Tabel Heidernya Disini Ngelink Oke Oke Saya Tidak Perlu Sebenarnya Pindah Ke Sini Tabel Tabel Heidernya Tabel Utama Periode Oke Jadi Disini Kalau kita Tutup Atau Atau Kita Ambil Dari Sini Pivot Kita 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 Ke Data Data Model Nah Ini Ada Pivot Table Bikin 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 Flattened Ini Aja Dulu Pivot Table Assisting Worksheet Oke Atau Atau Kalau Kalau Mau Bikin Bisa Di Insert Pivot Table Juga Bisa Insert Pivot Table From Data Model Ini Juga Bisa Oke Ini Dari Dari Sini Ke Pivot Design Analysis Field List Ini So Feed List Nah Jadi Dari Lapera Barugi Tadi Kita Klik Kanan So Inactive Kemudian Periode Kita Klik Kanan So Inactive Sama Table Hidder Klik Kanan So Inactive Nah Ini Kita Kf Jadi Labarugi Ini Kita Perlukan Header Ini Sebenarnya Kalau Sudah Ngeling Kayak Gitu Header Kita Pake Ini Juga Bisa Header Kita Rownya Header Kemudian Akun 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 Kemudian Periodenya Bulantahunya Ini Kita Taruh Di Kolom Misalnya Nah Nah Ini Setting Nanti Silahkan Di Ini Jumlahnya Di Sini Jadi Labaruginya Ini Kita Ke Desainnya Kita Tambahkan Subtotalnya Subtotalnya So Subtotal At Top Ini Jadi Pendapatannya 2575 Ini Untuk Bulan Januari Bebannya Total Bebannya 18 Ini Jadi Kita Ke Setting Value Ya Number Format Custom Yang Kita Pernah Bikin Sebelumnya Kita Pilih Ini Oke Nah Ini Nah Desainnya Ini Kita Blank Rose Insert Blank Line Biar Enak Dilihat Jadi Pendapatan Ini Segini Beban Segini Nah Ini Labaruginya Segini Oke Oke Itu Untuk Bikin Labarugi Saya Cukupkan Disitu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin